Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan masih bersama kami juga para narasumber malam hari ini ada Pak Hasto Atmojo Suroyo selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, kemudian juga Prof. Sulis Tiawati Irianto selaku Jurubicara atau Jubir Aliansi Akademisi Indonesia. Dan Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana dari Universitas Sudirman Purwokerto. Saya kembali ke Pak Hasto. Pak Hasto kita mungkin bisa melihat rekam jejak para JC yang terlibat dalam sebuah kasus hukum. Apakah selama ini fonis yang diberikan kepada mereka lebih ringan atau bagaimana? Pada umumnya begitu. Tetapi memang ya saya menyadari bahwa ini adalah subjek baru di dalam paradigma baru sistem peradilan pidana kita. Belum semua aparat penegak hukum bahkan hakim itu familiar dengan jasih kolaborator ini. Oleh karena itu saya berharap melalui kasus ini, ini menjadi bahana yang sangat baik untuk melakukan sosialisasi baik kepada aparat penegak hukum, para pemerhati hukum, dan terutama kepada masyarakat luas. Bahwa di dalam sistem peradilan pidana kita, yang sekarang sudah memberikan perhatian yang lebih baik kepada saksi maupun korban, dan di dalamnya itu ada subjek baru yang bisa dilindungi oleh LPSK, namanya Justice Collaborator. Karena apa? Kami ini dulu pernah akan memperbarui MOU dengan polisiannya. Ini satu contoh saja. Ketika sampai pada bahasan tentang Justice Collaborator, teman-teman dari kepolisian itu bersikeras, kami tidak mengenal saksi pelaku. Bagi kami saksi ya saksi, pelaku ya pelaku. Ya ini, karena itu memang perlu ada pemahaman yang seragam. Di antara aparat penegak hukum dan juga hakim, serta para pemerhati hukum ini, dan terutama masyarakat luas. Oleh karena itu, kasus ini sebenarnya bisa menjadi sarana untuk itu. Dan sarana untuk memberikan keberanian bagi para calon Justice Collaborator ke depan, agar berani memberikan kesaksian untuk membongkar perkara ini secara tuntas. Nah, peran Eliezer ini bukan hanya karena dia bukan pelaku utama, tapi yang paling sentral karena keterangannya lah. Ini yang membongkar peristiwa ini. Tapi lagi-lagi kalau misalnya juga ada perbedaan antara Richard Eliezer ini melakukan tindakan tersebut karena perintah atasan atau terpaksa karena ada tuntutan dari atasan seperti itu, dan ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan FONI selanjutnya. Ini juga ada perbedaan pendapat Pak Hasto. Profi pun ini juga Prof. Sulis. Mungkin saya bisa sedikit... Sudah tentu, ini begini Mbak. Pak Hasto, saya potong dulu ya. Ijin, sebelum Pak Hasto menjawab pertanyaan saya tadi, saya izin ingin potong atau katakanlah putarkan dulu pernyataan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumahana yang tadi menyebut tindakan Richard Eliezer menembak Yosua ini bukan termasuk perintah atasan katanya. Karena kalau dari awal tindakan Eliezer itu dibenarkan oleh undang-undang, pihaknya atau kejaksaan sendiri tidak akan meloloskan kasus tersebut hingga ke persidangan. Kita dengarkan dulu ya Pak Hasto, Prof. Sulis dan juga Prof. Ibnu. Ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan. Ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturnya ada yang lolos saya buat. Tidak akan P21. Ini sudah P21, sudah sidang limpah terbukti. Dibilang juga tidak meraksanakan perintah. Perintah jabatan yang saya itu sesuai dengan kewenangannya. Dia memang memerintah bisa. Memerintah untuk membunuh kan tidak boleh. Tidak ada dalam KUHP, dalam undang-undang. Jadi jangan dipraset-prasetkan ini. Sekiranya pengamat berpendapat, silakanlah. Silakan berpendapat apapun saya hormati. Beda pendapat, beda sudut pandang. Bukan polemik loh ya. Saya tidak mau bilang polemik. Tidak ada polemik. Yang ada beda sudut pandang. Sudut pandang saya adalah membuktikan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Bagaimana jaksa menuntut secara arif. Memberikan keadilan. Tapi tidak semua bisa saya penuhi permintaan itu. Tapi kan punya parameter yang jelas dalam melakukan penuntutan. Sesuai dengan ketuntuan dan kewenangan dituntukan oleh undang-undang. Kepada kejaksaan agung Republik Indonesia. Dan jaksa pun untuk umum. Monggo Pak Haso tanggapannya. Kalau keringanan hukuman yang diberikan pada Eliezer ini. Sebenarnya kan bisa diberikan. Bukan kepada seorang justice kolaborator juga bisa. Karena apa? Karena jaksa itu kan mewakili negara. Dan juga mewakili korban. Keluarga korban. Dalam rangka mencari keadilan. Dan kita tahu Eliezer ini secara tulus sudah mengajukan permohonan maaf. Bahkan di depan umum kepada keluarga korban. Dan keluarga korban memaafkan secara terbuka. Pada Eliezer. Dengan memenuhi syarat itu saja tanpa harus menjadi justice kolaborator. Dia mestinya mendapatkan keringanan. Sudah bicara secara jujur. Tidak berbelit-belit gitu ya. Jadi ini yang membedakan antara seorang justice kolaborator atau bukan. Dan termasuk tadi. Karena kalau misalnya berperilaku baik, sopan, memberikan keterangan tidak berbelit-belit, berlaku jujur, sudah dimaafkan oleh keluarga korban. Ini mestinya kan menjadi pertimbangan yang sentral gitu. Itu tanpa menjadi justice kolaborator pun bisa diberikan keringanan. Tapi perlakuan aparat penegak hukum ini kan sudah memperlakukan Eliezer ini dengan perlakuan sebagai seorang justice kolaborator. Memisahkan berkas perkara, memisahkan tempat penahanan. Dan kemudian mestinya diikuti dengan meringankan tuntutan. Harus konsisten begitu ya Pak Hasto ya. Kalau sesuai dikantikan tangan penelitian yang bisa dikorban ya harus tuntutannya paling ringan. Ya harus konsisten seperti itu. Kalau misalnya memang perlakuannya sebagai justice kolaborator, maka yang seharusnya ada atau katakanlah fonis yang diturunkan juga sebagai justice kolaborator. Tapi saya ke Prof. Sulis. Jika memang akhirnya fonis yang diturunkan kepada Richard Eliezer ternyata tidak sesuai dengan ya peruntukannya sebagai justice kolaborator. Atau seseorang yang disebut menjalani perintah atasannya dalam mengeksekusi korban. Kira-kira dari aliansi Akademisi Indonesia seperti apa? Apakah ada langkah lanjutan? Iya, izinkan saya menjawab seperti ini. Kasus Eliezer ini adalah salah satu dari kasus puncak gunung es di Indonesia karena ada berapa banyak kasus-kasus mega skandal, korupsi, pembunuhan berencana dan lain-lain yang tidak terungkap ke publik karena tidak ada orang seperti Eliezer itu gitu kan. Jadi penegakan hukum, penegakan keadilan di Indonesia itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kita kan hampir setiap hari melihat bagaimana salah tangkap polisi, bagaimana penghukuman terhadap kejahatan-kejahatan kemanusiaan ekstraordinaris seperti korupsi itu diperingan dan lain-lain ya. Jadi masyarakat itu geram gitu loh terhadap kasus-kasus yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi betapa pentingnya kasus Eliezer ini dijadikan suatu momen, suatu pembelajaran bagi kita semua karena itulah tuntutan dari reformasi hukum, reformasi keadilan di Indonesia sejak 1998 ya. Yang kedua itu adalah soal bagaimana akademisi tadi kenapa tergerak dalam ikut bersuara. Karena kami itu di kampus sebagai dosen, kita semua lihat ya hari ini semua informasi ada di internet. Bahkan ada chat GPT ya yang mahasiswa bisa pakai itu untuk bikin paper gitu kan. Apakah masih relevan bagi dosen-dosen untuk mengajarkan transformasi ilmu, transformasi keterampilan saja seperti masa lalu gitu? Enggak. Jadi apalagi di tingkat perguruan tinggi ya. Kita itu harus mengajak mahasiswa untuk memproduksi ilmu pengetahuan. Di mana produksi ilmu pengetahuan itu terjadi? Di tengah-tengah masyarakat. Artinya dari masyarakat itu kita melahirkan banyak research, publikasi dan lain-lain gitu ya. Dan akan tentunya bermanfaat terutama kalau kita mau 100 tahun Indonesia 1945 itu akan menunjukkan bahwa di Indonesia itu yang dibutuhkan bukan hanya pembangunan ekonomi saja tetapi juga pembangunan Indonesia gitu. Orang jadi bebas dari rasa takut untuk menjadi justice kolaborator berani demi terungkapnya kasus-kasus yang besar. Jadi persoalannya bukan soal berapa kali nembak saya kira. Mau gak mengungkap kasus-kasus mega skandal ke depan gitu. Kalau itu tidak terjadi maka orang gak mau jadi justice kolaborator menurut saya. Itu sih. Pun terlibat seperti itu atau alasan apapun yang juga mendasari atau menjadi mensrea dalam melakukan tindak pidana seperti itu. Tapi lagi-lagi gini Prof. Sulis. Yang juga menjadi sorotan adalah ketika dukungan yang mengalir, dukungan yang banyak dan juga melahirkan amikus kuria ini. Katakanlah spotlightnya hanya kepada Richard Eliezer. Sementara ada beberapa pihak lain yang juga terdampak dalam kasus ini. Dianggap apa ya, katakanlah karirnya juga hancur begitu gara-gara kasus ini. Ricky Rizal yang sempat menolak perintah dari Ferdi Sambung. Kemudian juga Kuat Ma'ruf yang disebut sebenarnya tidak tahu apa-apa tapi juga ditersengkakan menjadi salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana. Ini bagaimana ya, ada ketimpangan spotlight juga, ada ketimpangan empati dari masyarakat. Gini sih soalnya, apa namanya, barusan ada telpon dari FNC. Apa namanya, technology for justice ya. Jadi digital itu sangat membantu masyarakat untuk melihat persidangan yang transparan, persidangan yang akuntabel. Dan masyarakat bisa ikut bersuara memberikan pandangan-pandangannya terhadap lahirnya putusan yang adil ya, bagi para pencari keadilan dalam hal ini adalah Eliezer ya. Nah, dalam hal ini masyarakat kan melihat mana yang harus dibela, mana yang harus dianggap sebagai turut serta gitu. Nah, tadi kalau ada terdakwa lain di obstruction of justice, saya kira itu yang harus mendapat pembelajaran besar adalah institusi kepolisian. Bagaimana struktur organisasi di lembaga yang kita hormati, lembaga yang bersahabat dengan kita sehingga kita bisa tidurnya nyak karena polisinya bekerja dengan baik. Jadi itu ternyata ada relasi kuasa yang sangat merusak dan itu bekerja di dalam struktur organisasi tersebut gitu. Dan masyarakat melihat semuanya, hari ini jangan bayangkan masyarakat itu tidak tahu apa-apa. Mereka itu banyak yang melek hukum gitu. Karena ada literasi digital tentang hukum, tentang politik, tentang apa saja gitu. Oke, baik. Kalau begitu terakhir ke Prof. Ipnu. Prof. Ipnu lagi-lagi, kalau misalnya apapun vonis yang, ya kalau misalnya vonis dari majelis hakin ternyata memang tidak lebih ringan dibanding terdakwa lainnya yang ada dalam kasus ini. Menurut Anda, presiden seperti apa yang akan terlihat atau ditangkep oleh masyarakat terhadap posisi seorang justice kolaborator? Lagi-lagi, apapun mensreya yang mendasarinya dalam kasus ini? Ya, peradilan di kita tidak hanya pada di peradilan negeri. Nanti masih ada peradilan banding, Pak. Oleh karena itu, kalau seandainya nanti majelis masih menuntut jisi itu ada lebih berat, kan ada banding. Sehingga nanti banding itu sebagai, apa namanya, judek taksi yang kedua. Memeriksa bukti yang kedua, meluruskan. Itulah peradilan di kita. Nah, jadi kalau memang nanti PN itu tetap tidak bergeming bahwa apa yang kita sampaikan, Pak Pro Sulis, Terahat Sabat, Prabet itu bukan intervensi. Tapi meneguhkan, memperkokoh pengadilan bahwa ini loh jisi yang harus mendapatkan suatu perhatian. Entoh nanti kok tidak mendapat perhatian, ya kita berharap pada pengadilan tinggi. Mudah-mudahan putusan pengadilan negeri yang diputuskan terhadap ilisan, dikoreksi oleh pengadilan tinggi. Kalau sampai tidak, ya kita sampai kasasi. Itulah sistem peradilan kita yang dianut, sehingga kita, energi kita jangan sampai habis pada putusan pengadilan negeri, tapi pada pengadilan-pengadilan negeri. Sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan suatu keadilan yang betul-betul sampaikan Pak Astro tadi. Pro Sulis tadi. Karena apa? Jisi itu suatu yang baru, Pak. Jadi memang, tadi Pak Astro betul, ada suatu belum keperbiayaan. Dari berpikir dari civil law ke common law. Ini yang berubah, makanya sekarang itu ada perubahan-perubahan hukum. Banyak model-model common law yang kita adopsi. Tapi rupanya penegak hukum masih seneng atau enjoy pada konsep civil law. Kayak gitu, itu yang terjadi. Nah, ini perlu waktu. Perlu waktu. Makanya insya Allah lah, ke depan dengan konsep ini, dengan keberadaan SPK, terus memulakan koreksi, ke depan lebih baik. Sehingga peratilan itu ya, bukan pada kewenangan peruntut umum, masyarakat pun juga punya kewenangan untuk membuktikan di dalam persidangan. Begitu, Mbak, menurut saya. Baik, baik, Prof. Ipnu. Dan juga saya ingin mencoba terima kasih kepada tadi, Prof. Ipnu, Prof. Sulis, dan juga Pak Astro. Berhubung karena durasinya sudah habis, kita terpaksa harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali atas insight-nya yang dalam program kita pada malam hari ini. Semoga lagi-lagi kita harapkan agar apapun fondis yang akan diberikan kepada Richard Eliezer, kemudian juga terdakwa-terdakwa lainnya dalam kasus mengurang berencana Brigadir Yosho Huta Barat ini, menjadi sebuah perspektif baru dalam dunia hukum yang tentunya juga berakar atau berdasar pada kepentingan yang lebih besar, yaitu masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Astro Atmojo Suroyo, kemudian juga Prof. Sulis Tiawati Irianto, dan juga Prof. Ipnu Nugroha atas waktunya malam hari ini. Sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa, selamat malam, assalamualaikum.